Karena lampu telah dimatikan sejak sore Ardi dan Rusmin segera masuk milik tidur Menjelang tengah malam terdengar teriakan-teriakan Dan suara kaki yang berjalan cepat berlarian Bahkan jangan biarkan lolos si pengkhianat Ardi terjaga Tetapi teringat akan pengalaman kemarin Ia tidak segera bangkit Ia menengok ke samping mencari Rusmin Merabah-rabah dengan tangan Ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya Terdengar teriakan dan langkah-langkah berkumpul Di halaman depan Ada juga yang berjalan di samping rumah Rusmin, Rusmin, keluar Teriak orang-orang sambil menggedor pintu Hening sejenak Kemudian terdengar lagi gedoran pada pintu dan tiang dan teriakan Memanggil nama ayah Rusmin Ardi bangkit dan turun Terasa kakinya berantukan dan Dengkulnya tak bertenaga Terdengar Rusmin Berbisik Ikuti aku Teriakan dan gedoran lagi Dari ruang tengah terdengar suara ibu Rusmin Menyahut Tak ada di rumah Jangan sembunyi Tak bersembunyi Tak bersembunyi Tapi tak ada di rumah Terdengar suara pintu depan dibuka Mana dia Suara laki-laki yang menggedor pintu terdengar Orang yang berteriak paling keras nadanya Penuh amarah Tidak ada di rumah Tidak ada di rumah Sahut ibu Rusmin Suaranya gemetar Ketakutan Kemana Tidak tahu Sehabis buka Dia pergi ke langgar Katanya Tak sembahyang Tarawih Sampai sekarang Belum pulang Jangan pura-pura sembahyang Terdengar ada orang yang menengahi Tapi suara itu lain dari yang pertama Ia barangkali sembunyi Geledah rumahnya Terdengar pintu diterjang Langkah-langkah tak teratur Masuk ke dalam Sementara itu Ardi dan Rusmin telah Menyelinap dari balik tempayan air yang terletak di pojok dapur Dindingnya berlubang Sengaja dibuat Pak Rusman untuk berjaga-jaga Setelah mengembalikan tempayan ke tempatnya Rusmin menyeret Menyeret Ardi ke kebun belakang rumah Melalui lubang sempit yang tersedia Lubang itu memanjang sampai ke samping kolam jauh di belakang Terdengar jeritan Rusmin menggenggam tangannya Keras-keras Ia segera membalas genggaman itu Ada terasa tarikan Rusmin hendak meloncat keluar Tapi Ardi memegangnya Rat-rat jangan berbahaya Tetapi tiba-tiba saja api menjilat-jilat Rumah yang ditumpanginya sejak dua hari itu terbakar Ardi merasa tulang-tulangnya menjadi lantak Dan tenaganya lenyap Matanya terbengong Melihat jilatan api yang kian besar Menerangi malam Terdengar teriakan-teriakan dan tembakan Tembakan Jangan-jangan Genggamannya pada tangan Rusmin lepas Tapi Rusmin pun seperti Tak bertenaga Suara yang terdengar lemah Dari antara gigi-giginya yang gemeletuk Hanyalah Terdengar langkah-langkah menjauh Lalu teriakan-teriakan lagi Tembakan-tembakan lagi Kali ini senapan mesin Siapa lagi yang menjadi korban Setelah suara tembakan berhenti Teriakan-teriakan pun tak terdengar lagi Sirap pulalah api yang menjela-jela itu Di sana sini masih ada asap dan bara Ia memegang bahu rusmin Dalam cahaya Fajar Pertama ia melihat kepada sahabatnya itu Hanya bibirnya yang kelihatan berkecumik Membaca ayat-ayat suci yang dihapalnya Bagaimana Ia bertanya Rusmin memandangnya dengan kosong Kita keluar sekarang Rusmin tidak menggeleng Tapi juga tidak menganggukan Kepala Ardi tidak mendesak Lagi pula tubuh masih terasa tak punya daya Ketika hari sudah para siang Barulah keduanya keluar dari lubang persembunyiannya itu Mereka berjalan mengenap-genap Ke arah bekas rumah Menjelang tengah hari baru datang Tentara yang segera Mengajukan berbagai pertanyaan Tak habis-habis Baik kepada rusmin Maupun kepada Ardi Demikian juga kepada para tetangga Berapa orang yang datang Pukul berapa Apa senjata mereka Rusmin menuju ke halaman depan Disana nampak sesosok tubuh Yang tertelungkup kaku Materiaknya sambil menubruk tubuh itu Ajaib bahwa tubuh itu tidak terkena Peruntuhan rumah yang terbakar Ardi tak tahu apa yang hendak diperbuatnya Rahang wanita yang selama beberapa hari ini Menyediakan makanan Dan selalu bersikap ramah Dan penuh kasih sayang itu hancur Juga pada dadanya ada luka bekas tembakan Mengapa sekejam itu Bukankah dengan satu peluru pun nyawanya akan putus Dendam apa yang mendorong para penembak itu Sehingga bertindak keterlaluan Apa kesalahan wanita yang Saleh serta baik hati itu Sehingga harus menemukan akhir hayat Yang demikian mengerikan Ia memegang bahu sahabatnya yang menangis Melolong-lolong mengiris Kesepian pagi Tak terasa air matanya pun deras mengalir Dan hidungnya juga penuh dengan cairan Ia ingin membujuk rusmin Tetapi tak dapat Mengeluarkan sepatah katap Sementara itu telah datang tetangga-tetangga terdekat Mereka datang diam-diam Berdiri diam-diam Sambil mengucapkan Makin siang hari makin banyak yang datang Tidak hanya para wanita Melainkan ada juga laki-laki tua Akhirnya Ardi dapat menarik sahabatnya Agar tidak terus memeluk tubuh ibunya itu Ia membimbingnya ke dekat Sebatang pohon jeruk Dan orang-orang mengangkat tubuh ibunya Ke rumah terdekat untuk dibaringkan Baik Ardi maupun rusmin yang berdiri bergandengan Memandang hampa Kesibukan orang-orang mengurus mayat Mak rusman Air mata masih tergenang Tapi tangis sudah berhenti Walaupun seduh Sedan masih terdengar Ketika orang-orang membujuknya Mengajaknya agar meninggalkan tempat itu Masuk ke rumah tetangganya Mereka berdua seperti tidak mendengar Keduanya serasa mimpi Apa yang baru dialaminya semalam Seakan mimpi buruk Yang diharapkannya agar memang Benar-benar hanya mimpi buruk belaka Tetapi reruntuhan rumah yang disana-sini Masih berasap Darah beku yang tertinggal di atas tanah Suara para tetangga Yang bercakap dan menangis semuanya itu Menyadarkan mereka bahwa Yang mereka alami bukanlah mimpi Dimana Pak Rusman Pertanyaan yang telah sering dikemukai Bukakan itu tak berjawab Rusmin berdiri hanya memandang kosong Sambil menggeleng hampa Kalau ditanya tentang ayahnya Tak seorang pun tahu Apa yang mereka cari Dari arah mana mereka datang Kemana pula mereka pergi Apakah ada orang yang mereka kenal Setelah selesai tanya jawab Yang panjang dan tak dapat dijawab Mereka pergi sambil membawa Salhiam tetangga dekat Pak Rusman Tak tahu untuk apa Tapi Pak Lurah menjamin Tak apa-apa Hanya untuk dimintai keterangan Barulah orang teringat Itulah datang berita yang menimbulkan Menimbulkan gelombang dahsyat Mayat Pak Rusman ditemukan Di dekat saung sawahnya Kepalanya hancur Kepalanya hancur Sama pamannya itu Pamannya juga lah yang akan menentukan Hari depannya Ardi langsung pulang hari itu juga Dalam bis menuju kampungnya Tak habis-habisnya ia memikirkan Nasib malang yang menimpa Sahabatnya dan keluarganya itu Apakah sebenarnya Kesalahan Pak Rusman Sehingga malam itu didatangi Mungkinkah Pak Rusman melapor Kepada tentara Tetapi diketahui oleh orang belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton